Hai Sobat EVB, selamat datang di episode 2, Faktanya Emang Begitu, edisi EVB Fakultas Iman Bayak Oke, kenal dulu, perkenalkan nama aku Cio dari Himiaspa Angkatan 2021 Ilmu Ekonomi Dan halo, kenalin aku Luki dari Manajemen 2021 dari IKAMA Kenalin, aku Shanas, akutansi Angkatan 2021 dan dari IMAGAMA Kenalin juga teman-teman, nama aku Sultan Rehan dari BMFB UGM dan Program Studi Manajemen Angkatan 21 Wah, kita Angkatan 21 ya? Udah 21 gitu Semester 4 Semester 4 Lagi banyak-banyaknya event sama organisasi Parah nih contohnya nih sebelah aku nih Nah, Nat, tapi kalau ngomongin tentang FEB, fakultas event banyak, emang faktanya gitu ya Nat? Hmm, kita langsung liat aja kali ya Oke, kamera kan talang papannya Oke, terima kasih Oke Gak siapa nih Nat? Oke, langsung aja berarti Nat ya? Langsung, ke pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Apa nih pertanyaannya? Apa nih Nat? Gimana rasanya menjadi mahasiswa FEB UGM? Rasanya jadi mahasiswa FEB UGM? Pedas-pedas manis Ada pedasnya, ada manisnya juga tapi Seru sih Seru ya? Bersyukur juga sih karena susah waktu sini Susah ya? Iya Kalau kamu gimana sih? Jujur iya sih, waktu itu pas abis keterima rasanya tuh senang banget Dan ternyata disini tuh susah ya Susah tapi gapapa, teman-temannya banyak, teman-temannya asik-asik Dan organisasinya juga asik-asik Yoi Hmm, senang, enak, fakultasnya juga enak guys ada coffee shop 3 lagi disini Oh iya tiga ya? Ada tiga ya Kita boleh tinggal coffee shop guys Fasilitasnya udah enak banget Para fasilitasnya top of the top lah Bener Apalagi kita disini dosen-dosennya juga ada pada keren-keren semua ya Dosen-dosennya juga ada keren banget Plus ACSB jangan lupa Bener Oke Lanjut aja ya kita pertanyaan kedua ya Lanjut aja Kegiatan apa yang biasanya dilakukan mahasiswa FEB UGM ini Cik? Tidur bukan sih? Ini beda lagi nih Bukan ya Ini beda nih Banyak sih GTM yang bisa dilakukan di FEB UGM Kayak kalo misalkan kalian mau berorganisasi tuh banyak banget teman-teman Kita punya banyak buat organisasi Ada HMJ, ada IMAGAMA, ada ICAMA, ada HIMIESPA, ada organisasi BEM FEB UGM, BPM Ada lembaga kemahiswaan yang banyak banget juga enak ya Bener Parah banyak banget lah pokoknya organisasi disini aman Kita ada banyak banget organisasi dan kepenelitian dan event-event lainnya Mau cerita aja aku itu dari HIMIESPA Dan kita itu ada prokur paling besar kita Yaitu FSDE atau Forum Studi dan Diskusi Ekonomi Bener banget kata Ciro kalo di FEB UGM ini sebenernya kita menunjang banget nih kegiatan mahasiswa Banyak banget organisasi, banyak banget kegiatan event dan juga LK yang bisa kalian ikuti nih Nah di ICAMA sendiri kita ada 3 event gede nih Yang pertama ada YES Yang kedua ada CI Yang ketiga ada ME temen-temen Lanjut deh CI Langsung aja kita ke pertanyaan nomor 3 Ke pertanyaan nomor 3 Apakah FEB singkatan dari fakultas event banyak? Kalo menurutku sih jujur bener banget sih Kalian kalo ga pernah cek aja deh di IGnya masing-masing Himpunan dan juga organisasi Selatunya jangan lupa mampir ke IGnya ICAMA tentunya Lumayan sih di BMFB UGM ada beberapa broker gede disini Ada kayak Econofest yang salah satu acara musik yang gede juga di FEB Yang nanti bakal ada pertengahan tahun Kalo di Magama gimana? Keren banget ya kalo di Magama sendiri namanya ada Gajah Mada Accounting Days temen-temen Dan itu ada 4 sub event dan nanti temen-temen bisa Aja cek langsung IGnya at gmad.ugm Cek juga IGnya bwfb UGM Ati Magama FEB juga ya temen-temen Iya sih sebenernya kita eventnya banyak Tapi jangan khawatir gara-gara temen-temen disini tuh Suportif semua Jadi walaupun eventnya banyak Kita masih ngerasain suara-suara nya Terus juga jangan lupa follow IGnya himiespa underscore UGM Oke kita ke next questions Next question Apakah bergabung organisasi atau kepanitiaan di FEB itu susah? Susah ga Nat? Kalo menurutku sih susahnya relatif sih ya Sebenernya lebih susah masuk ke FEB sih Daripada masuk ke organisasi atau event Gak susah masuk ke UGM Gak susah masuk ke FEB UGM Bener Ya ketat banget ya Bener banget Susahan tes masuknya UGM ini yang terakreditasi EACSB ya tentunya Dan nanti kalo udah keterima di kepanitiaan itu sendiri Kita nanti bisa berdinamika bersama dan bersinegri bersama Jadi temen-temen jangan khawatir Yuk lanjut aja pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Bagaimana cara mahasiswa FEB UGM membagi waktu antara kuliah dan organisasi atau event lainnya? Gimana Nat? Dari kamu gimana? Selama 2 tahunan lebih nih? Di FEB itu gimana? Kebetulan aku orangnya yang rapi banget ya Oke Jadi aku suka banget Jadi aku suka banget nih pake tools-tools yang ada di Google misalnya Kayak Google Calendar atau aku juga bisa pake Notion dan lain-lain Itu membantu banget sih Kalo menurutku sih paling enak pake skala prioritas temen-temen Jadi kita bisa sortin dulu nih Mana yang penting mana yang harus dikerjaan lebih dulu Kalo menurutmu gimana sih? Bener banget sih skala prioritas Jadi jangan lupa juga kita kan kuliah disini tujuan utamanya untuk menimba ilmu ya Dan jangan lupa membagi waktunya antara akademik kalian dan kegiatan-kegiatan non-akademik Aku selain, aku juga pake software kayak ANAT Tapi juga bagi skala prioritas juga sih dalam implementasinya Kayak organisasi oke, kepanitiaan oke, tapi nomor 1 tetep akademik Biar orang tuh seneng juga kan? Biar UKT lancar Bener, kita juga harus buat class belt Harus, IP harus tetep aman dong Main harus jalan Harus jalan Itu yang paling penting Di Jogja tuh kalo gak main Kurang ya, kurang lengkap ya Karena Jogja nih banyak banget ya Banyak banget yang bisa di-apport Bener banget Eh, udah abis pertanyaannya sih Udah abis ya Tenang aja Karena masih banyak keseruan-keseruan lainnya Dalam Faktanya Emang Begitu Jadi stay tune ke next episode dari Faktanya Emang Begitu Dadah Bye bye Dadah temen-temen Dadah, terima kasih